Ya pemirsa diperkirakan puluhan ribu warga mengikuti unjuk rasa besar-besaran di ibu kota Amerika Washington DC tepatnya di Freedom Plaza hanya satu blok dari gedung putih. Ada dua tuntutan utama dari para pengunjuk rasa ini. Yang pertama adalah gencatan senjata untuk membiarkan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza. Dan kedua adalah menghentikan bantuan militer Amerika Serikat ke Israel. Dari segi jumlah pemirsa ini diklaim menjadi yang terbesar di Amerika Serikat sejak serangan balasan Israel terhadap serangan Hamas awal Oktober nyaris sebulan lalu. Ujuk rasa ini diikuti oleh berbagai kelompok, ada berbagai kelompok agama, ada warga Asia, warga Timur Tengah, Amerika Selatan, dan bahkan kelompok Yahudi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa tidak akan ada gencatan senjata kecuali kelompok Hamas melepaskan sekitar 200 orang yang masih di Sandra. Dan Presiden Joe Biden yang sedang berakhir pekan di negara bagian asalnya Delaware sempat ditanya soal Gaza. Dan pemirsa unjuk rasa besar-besaran ini dilangsungkan dua hari setelah DPR Amerika meloloskan anggaran 14,5 miliar dolar AS bentuk bantuan militer ke Israel. Dan banyak diantara para pengunjuk rasa ini yang merasa bahwa anggaran tersebut lebih baik digunakan di dalam negeri. We're sending money to other countries to find genocide when we have our own problems here in the US. I was a social worker and I saw so many homeless people not getting the services they need. I don't understand why we're not putting money into our own people. Mereka akan akhiri unjuk rasa di Lafayette Square yang merupakan pagar utara dari gedung putih dengan menggelar penghormatan kepada warga sipil di Gaza yang tewas dalam serangan. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VW.